TR diringkus tim Resmo Porestabu Semarang Senin pagi, beberapa jam setelah mengaku membunuh istrinya. Pria yang berprofesi sebagai tukang bangunan itu terpaksa ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat ditangkap. Sebelumnya, kawasan panti rehabilitasi sosial Mardi Utomo Tembalang Semarang digemparkan dengan tewasnya Sartini di dalam kamarnya. Pembina panti yang menghubungi suami korban terkejut ketika TR mengaku telah membunuh istrinya. Kepada polisi, pelaku mengaku mencekik istrinya hingga tewas lantaran cemburu saat istri memiliki pria idaman lain. TR masih sempat tidur bersama dengan istrinya yang sudah tidak bernyawa selama beberapa jam sebelum akhirnya kabur. Dari olah TKP, polisi mendapatkan barang bukti yaitu dua buah buku harian korban yang berisi keluhan korban perihal kondisi ekonomi keluarga hingga kisah perselingkuhannya. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.